Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, update squad terbaru PSM usai ditinggal Harlan Suardi, masih ada waktu 2 hari datangkan pemain baru. Update squad terbaru PSM Makassar 2 sebelum bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024 ditutup. Bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024 ditutup 20 Juli. PSM Makassar kini telah mengontrak sebanyak 30 pemain. Sebelumnya, nama Harlan Suardi masuk dalam squad PSM Makassar musim 2023-2024. Namun informasi terbaru, Harlan Suardi memilih hengkang dari PSM Makassar. Kepastian Harlan Suardi hengkang dari PSM Makassar usai laga melawan Persikabo 1973. Hal ini terungkap melalui unggahan video di channel Youtube official PSM Makassar, di mana Harlan Suardi berpamitan. Video berdurasi 17 menit itu menggambarkan perjuangan PSM Makassar saat mengalahkan Persikabo pada pekan ketiga dan baru diunggah, Selasa, 18 Juli 2023. Di akhir video, seluruh pemain PSM Makassar dan tim kepelatihan maupun official berkumpul di ruang ganti Stadion Pakansari Bogor usai pertandingan. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares setelah memberikan pengarahan terkait hasil pertandingan lalu memberikan ucapan pertisahan kepada Harlan Suardi. Harlan semoga kamu sukses di klub baru mu dan bekerja keraslah di sana, ucap Bernardo Tavares yang diiringi tepuk tangan para pemain PSM Makassar lainnya. Sementara itu Harlan Suardi mengucapkan terima kasih sudah diterima dan menjadi bagian dari skuad PSM Makassar selama ini. Harlan pamit, sukses untuk semua teman-teman dan terutama untuk PSM Makassar dan tentunya yang terbaiklah untuk kalian semua, ungkapnya. Di musim 2023-2024, PSM Makassar juga sudah memiliki 4 keeper lainnya. Mereka Reza Arya Pratama, Muh Ardiansyah, Racha Okta, dan Shamil Bey. PSM masih bisa datangkan pemain. PSM Makassar masih bisa mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer Liga 1 ditutup. Sesuai regulasi, setiap klub bisa mengontrak maksimal 35 pemain. Artinya PSM Makassar masih bisa mendatangkan 5 pemain baru jika ingin maksimalkan kuota yang ada. PSM Makassar saat ini baru memiliki 30 pemain. Jika PSM Makassar ingin mendatangkan pemain baru, ada kemungkinan akan merekrut striker. Apalagi 2 striker PSM Makassar Adilson Silva dan Everton Nascimento masih seret gol. Skuad resmi PSM Makassar dan durasi kontrak 1. Arya Pratama, 3 tahun 2. M. Ardiansyah, 2 tahun 3. Raka Okta Bernanda, 1 tahun 4. Wiljan Pluim, 2 tahun 5. M. Arvan, 3 tahun 6. Rashid Bakri, 1 tahun 7. Akbar Tanjung, 1 tahun 8. Erwin Gutawa, 1 tahun 9. Safruddin Tahar, 1 tahun 10. Yance Sayuri, tidak dipublis 11. Yakob Sayuri, tidak dipublis 12. Kenzo Nambu, 1 tahun 13. Everton Nascimento, 1 tahun 14. Rizki Pelu, 2 tahun 15. Adil Nur Bangsawan, 3 tahun 16. Mufli Hidayat, 3 tahun 17. Ricky Pratama, 3 tahun 18. Sultan Zaki, 3 tahun 19. Ananda Rehan, 3 tahun 20. Victor Dethan, 3 tahun 21. Rizki Eka, 3 tahun 22. Zaki Asraf, 3 tahun 23. Daniel Bisa, 1 tahun 24. Yuran Fernandez, 3 tahun 25. Edgar Amping 26. Adilson Silva, 1 tahun 27. Kaik Linares, 1 tahun 28. Andi Harjito, dipinjam 2 tahun dari Borneo FC 29. Sandi Ferizal, 1 tahun 30. Shamil Bahij, 1 tahun Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Bye